Assalamualaikum mudah-mudah dirumah Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan saat walafiat ya Jadi hari ini Ibn sama Arin lagi di warung Dogan Bakar Kita lagi mau cobain Dogan Bakar Yang katanya punya banyak nilai manfaat kesehatan untuk tubuh Nanti di tengah-tengah video Ibn bakalan kasih info Manfaat kesehatan apa aja Dari si Dogan Bakar ini Bunda-bunda bisa cek langsung dan tonton sampai selesai ya Tapi sebelum nonton Jangan lupa like, subscribe Yang belum subscribe Dukung terus channel ini Agar bisa berkembang Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian Untuk yang udah Terima kasih banyak Happy watching Selamat menonton Nah ini Dogan Bakarnya Udah jadi teman-teman Punya Ibn ini Ordernya Dogan Ijo Bisa dilihat kan warnanya merah muda Itu tandanya Dogan Ijo Nah katanya Dogan Ijo ini bagus banget buat kesehatan teman-teman Apalagi ini dibakar dulu Degan bakar diakini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit Seperti kolesterol tinggi Darah tinggi Darah tinggi Kencing batu Ginjal Obat masuk angin Pegal-pegal Sesak napas Menetrakan racun pesticida Juga berdasarkan sumber sehatku.com Dapat mengganti cairan tubuh yang hilang Menurunkan tekanan darah Mencegah kanker Mengatasi diabetes Obat kumur alami Menurunkan berat badan Dan mencegah batu ginjal Berikut kandungan nutrisi dan mineral Yang terdapat dalam satu cangkir air kelapa Kandungan kalium yang tinggi Dan natrium yang rendah dalam air kelapa Dapat menurunkan tekanan darah Sehingga mencegah resiko terkena penyakit stroke dan kanker Juga menurunkan resiko penyakit kardiofaskula Pada degan yang dibakar Airnya akan terasa hambar Sehingga aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes Untuk membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam darah Hal ini berbanding terbalik terhadap kelapa yang tidak dibakar Karena kandungan gula yang tinggi Maka ada lima penyakit yang dilarang untuk mengkonsumsi air kelapa yang tidak dibakar Yaitu 1. Diabetes 2. Alergi 3. Penderita jantung 5. Darah rendah 5. Iritasi usus Air kelapa dipercaya juga dapat menurunkan berat badan Karena memperlancar metabolisme tubuh Sehingga dapat digunakan untuk mencegah gangguan pencernaan Mengatasi konstipasi, cacingan, infeksi kandung kemi, dan gangguan ginjal Air kelapa juga diduga dapat membantu proses detektifikasi Atau membuang racun dalam saluran pencernaan makanan Nah, menurut Dr. Zaidul Akbar Dalam Youtube ofisialnya Mengkonsumsi air kelapa bisa diminum setiap hari karena memiliki sifat yang dingin Kapan waktu yang tepat untuk meminum air kelapa disarankan diminum pada pagi hari sebelum sarapan Kandungan asam laurat dalam air kelapa dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh Sehingga bisa melancarkan metabolisme dan membantu menurutkan berat badan Serta menambah energi untuk aktivitas kita sepanjang hari Hanya saja kandungan potasium air kelapa dapat membebani ginjal dan berdampak buruk bagi penderita jantung Menurut sumbel health.grid.id Air kelapa dapat meningkatkan hormon kelenjar tiroid yang menyebabkan peningkatan energi Sehingga jika kita mengkonsumsi selama 7 hari berturut-turut Maka dipercaya dapat menghilangkan racun dari tubuh dan memecah batu ginjal Selain itu manfaat positif lainnya dari air kelapa Yaitu dapat membantu kesuburan laki-laki dan perempuan Sehingga bagus dikonsumsi bagi sepasangan suami istri yang lagi promil Serta bagus banget jika dikonsumsi oleh ibu hamil Disarankan minum air kelapa untuk mengatasi morning sickness dan mencegah mual Kandungan elektrolit, klorida, kalsium, kalium, natrium, dan riboflavin Serta kaya akan vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh selama kehamilan Wah ternyata banyak banget ya manfaat dari kandungan air kelapa hijau Nah sekian banyak itu manfaat dari air kelapa ya teman-teman Si kelapa ini adalah pohon yang berguna dari mulai daun sampai ke akarnya Masya Allah, maha besar Allah yang telah menciptakan setiap makhluk hidup di dunia Pasti menciptakan mempunyai nilai manfaat untuk hidupan manusia Oke sekian dulu video kita kali ini ya Semoga bermanfaat ya bunda-bunda Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar dapat update-an video terbaru Dan info-info yang menarik serta bermanfaat dari Adrenaline Stories selanjutnya Terima kasih yang udah nonton, happy watching Assalamualaikum, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya